Linsuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, memang, ada kesalahpahaman antara saya dan Fang Li. Saya dipromosikan menjadi murid batin oleh seorang tetua sekte, menggantikan saudara perempuannya. Saya tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, Fang Li ingin membuat masalah untukku. Tetapi hari itu, dia tidak melakukan apapun dan pergi seolah-olah dia menemukan sesuatu yang lain. Itu pasti ada hubungannya dengan sekte sepuluh ribu racun. Linsuan mengatakan setengah dari kebenaran, tapi dia menyalahkan sekte sepuluh ribu racun. Liu Cao tidak berkata apa-apa. Dia menatap Linsuan dengan dingin, dan pada saat yang sama, dia melepaskan tekanan Raja Bintang 4. Merasakan tekanan ini, Zhou Hai dan yang lainnya menjadi pucat, dan tubuh mereka gemetar. Linsuan mendengus dalam hati. Tekanan ini tidak berpengaruh apapun padanya, tapi dia masih menggunakan mantra keabadian untuk mengeluarkan beberapa tetes keringat, membuat wajahnya semakin pucat. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak kekuatannya. Liu Cao seperti iblis, dan matanya yang dingin seperti pedang tajam yang bisa menembusnya. Suasana di udara semakin mencekam. Tiba-tiba, seorang murid batin terbang dengan cepat. Dengan ekspresi panik, dia berkata, Kakak senior Liu Cao, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Apakah ini berita tentang Fang Li? Liu Cao bertanya dengan dingin. Tidak, ini tentang sekte sepuluh ribu racun. Sekte sepuluh ribu racun datang dengan suatu tujuan. Mereka membangun sebuah makam kuno di pegunungan Feng Shan, dan makam itu dipenuhi dengan niat membunuh. Ini sudah menarik perhatian banyak sekte dan negara. Dan Song kami juga sangat terkejut. Banyak orang menuju ke sana sekarang. Kakak senior, haruskah kita pergi juga? Makam kuno, ayo kita lihat. Liu Cao berdiri tanpa ragu-ragu. Setelah mengambil dua langkah, dia berbalik dan menatap Lin Suan dan yang lainnya. Sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Jika aku tahu kamu berbohong, aku akan segera membunuhmu. Dengan itu, dia mengeluarkan harum dingin dan memimpin murid-murid sekte dalam lainnya naik ke langit, menghilang ke dalam kehampaan. Zhou Haidan yang lainnya pucat, dan mereka duduk di tanah dengan keringat dingin. Situasi barusan benar-benar membuat mereka takut setengah mati. Beruntung mereka mendapat berita tentang balai sepuluh ribu racun sebagai tameng. Jika tidak, mereka pasti sudah berada dalam bahaya besar saat ini. Ekspresi Lin Suan juga dingin. Dia tahu masalah ini sangat merepotkan. Dari kelihatannya, terlepas dari apakah dia pelakunya atau bukan, mereka tetap ingin membunuhnya. Huff, sungguh orang yang sombong. Namun, masih belum diketahui secara pasti siapa yang akan membunuh siapa. Mata Lin Suan berkedip saat dia mendengus dingin. So hai, kalian kembali. Aku perlu keluar sebentar. Lin Suan selalu ingin keluar dan mencari peluang. Kali ini, Sekte sepuluh ribu racun telah menciptakan sebuah makam kuno yang menarik minatnya. Dengan karakter Sekte sepuluh ribu racun, pasti ada harta karun di dalamnya. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin bisa menjadi prajurit Raja Bintang 2. Begitu dia menjadi Raja Bintang 2, Liu Cao dan yang lainnya tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Dengan goyangan tubuhnya, Lin Suan juga menghilang di udara. Kali ini, dia tidak bergerak bersama murid-murid batin lainnya. Meski mereka cukup kuat, akan sulit bagi mereka untuk menjelajahi makam kuno tersebut. Tentu saja, dia tidak bergerak sendirian. Dia ditemani oleh Naga Merah. Akhirnya, ada harta karun lagi. Benhuang sangat bersemangat. Naga Merah menjulurkan lehernya dan melolong seperti serigala lapar. Dia sudah terlalu lama menahan diri akhir-akhir ini. Nak, ayo kita keluar kali ini dan lihat hal-hal baik apa yang ada di makam kuno itu. Keduanya terbang di udara seperti kilat. Setelah terbang sekitar 10 ribu mil, mereka akhirnya menemukan targetnya. Di kejauhan, ada barisan pegunungan hitam dengan niat membunuh yang melonjak dan ki iblis yang merajalela. Sangat menakutkan, seolah-olah telah berubah menjadi neraka. Aura itu bahkan membuat Naga Merah gemetar. Sial, sungguh Aura mengerikan yang pekat. Naga Merah itu sangat mencurigakan, tapi kemudian matanya bersinar. Lin Xuan juga memeriksa dengan cermat dan mengingatkan, hati-hati. Tempat ini tidak seperti benua langit bela diri. Ada ahli di mana-mana. Kita tidak boleh memasuki tempat yang berbahaya. Keduanya turun dari langit dan menyembunyikan Aura mereka. Mereka berjalan dengan hati-hati. Ketika mereka melihat ke atas, mereka bisa melihat banyak sosok berkedip di puncak gunung di kejauhan. Di antara mereka, tidak hanya orang-orang dari Danzong, tetapi juga sekte dan negara terdekat. Mereka semua mencari makam kuno. Semakin dekat mereka ke pegunungan Feng, semakin banyak Aura kematian yang ada. Di tanah, cairan hitam mulai bermunculan, bahkan pepohonan pun membusuk. Seluruh pegunungan sepertinya telah berubah menjadi neraka. Ini gunung Feng. Sekalipun tidak ada makam kuno, ini tetap merupakan tanah kematian. Zombie sering muncul di sini, jadi kamu harus berhati-hati. Hei itu juga mengingatkan. Ada hal seperti itu. Lin Suan terkejut. Dia awalnya mengira kemunculan makam kuno misterius telah menyebabkan perubahan ini, tapi setelah mendengar kata-kata Hei itu, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Di sampingnya, Naga Merah juga menjelaskan, dia benar. Gunung Feng telah menjadi gunung mati sejak zaman kuno. Entah berapa banyak mayat yang dikuburkan di sini, dan tidak ada kekurangan ahli di antara mereka. Tentu saja, jika situasinya bagus, mereka akan mati dan menjadi kerangka. Jika situasinya buruk, mereka akan berubah menjadi zombie. Seniman bela diri biasa paling banyak akan berubah menjadi zombie, tetapi para ahli yang tak tertandingi itu akan berubah menjadi zombie dengan kecerdasan. Zombie-zombie itu bisa berkembang biak. Mereka sangat menakutkan. Nah, jika kita bertemu zombie-zombie itu, kita hanya bisa lari. Naga Merah juga memiliki rasa takut yang masih ada. Jelas sekali dia tahu banyak tentang Feng Shan. Dengan pengingat keduanya, Lin Suan secara alami menjadi lebih berhati-hati. Namun, itu tidak ada gunanya. Semakin dekat dia ke Gunung Feng, semakin banyak tulang yang ada. Retakan. Lin Suan menghancurkan beberapa tulang di setiap langkahnya. Akhirnya, dia mengejutkan makhluk kerangka. Retakan. Retakan. Tulang putih yang tak terhitung jumlahnya merangka keluar dari tanah, membentuk kerangka. Kerangka ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Beberapa berbentuk humanoid, sementara yang lain berbentuk binatang. Pada saat ini, ada lebih dari 10 kerangka, dan mereka dengan cepat menerkam Lin Suan. Lin Suan mengeksekusi tangan penangkap naga. Telapak tangannya seperti dua naga sejati, dan mereka langsung mengirim selusin kerangka putih terbang. Namun, tindakannya ini malah menimbulkan keributan yang lebih besar. Makhluk kerangka yang lebih kuat muncul. Raungan marah datang dari bawah. Tiba-tiba, seluruh tanah mulai bergetar. Retakan yang panjangnya hampir seribu meter terbentuk, dan kemudian sesosok tubuh besar muncul. Itu juga makhluk kerangka, tapi tubuhnya sebesar gunung kecil. Ada dua bola api hijau di kerangka kepala banteng besar itu. Itulah api jiwa. Jelas sekali, kerangka kepala banteng di depannya bukanlah salah satu sampah sebelumnya. Itu adalah makhluk dengan kecerdasan. 1562 Tengkorak banteng itu memegang kapak hitam raksasa di tangannya. Itu sebesar pintu, penuh lubang dan berkarat. Namun, kekuatannya sungguh luar biasa. Kapak macan hitam raksasa diayunkan ke udara. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam dan meledak ke arah Lin Suan seperti sambaran petir. Lin Suan mengepalkan tangannya dan meninju. Darah di tubuhnya meraung seperti naga. Peng! Dia menggunakan tinjunya untuk menghadapi kapak hitam raksasa itu secara langsung. Saat keduanya bertabrakan, suara nyaring terdengar, menyebabkan kekosongan bergetar. Batu-batu besar berjatuhan dari pegunungan sekitarnya. Dengan satu serangan, Lin Suan terpaksa mundur selangkah, sedangkan tulang putih kepala sapi terpaksa mundur tiga langkah. Eh, kuat sekali! Lin Suan terkejut. Ukulannya sangat menakutkan. Bahkan Raja Bintang Tiga pun mungkin tidak mampu menerimanya. Namun, makhluk rangka itu hanya terdorong mundur tiga langkah. Dia harus mengakui bahwa itu terlalu kuat. Adapun kepala banteng tulang putih, ia meraung dengan marah. Meski kecerdasannya tidak terlalu tinggi, ia masih mampu memahami apa yang terjadi di depan matanya. Seorang bocah manusia sebenarnya mampu memaksanya kembali. Hal ini membuatnya sangat marah. Saat berikutnya, api hijau di rongga matanya meledak. Lapisan cahaya muncul di tubuh putihnya. Raungan itu seperti gelombang, membawa niat membunuh yang aneh saat dengan cepat menyelimuti Lin Suan. Mengaum. Di sampingnya, naga merah juga meraung. Ia segera membubarkan auman makhluk kerangka itu. Pada saat yang sama, Lin Suan mengepalkan tinjunya dan sepuluh ribu binatang ding muncul di depannya. Kemudian, dia membentuk segel dengan jarinya. Sinar cahaya hitam dengan cepat muncul dan melesat ke rongga mata kerangka banteng itu. Mengaum. Tengkorak banteng itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Kapak hitam di tangannya menebas ke segala arah, menyebabkan tanah tenggelam. Api hijau di rongga matanya melonjak seolah-olah sedang kesakitan. Namun, setelah beberapa saat, api hijau itu menjadi tenang. Adapun kepala sapi tulang putih, tidak lagi mengamuk. Sebaliknya, ia berdiri di hadapan Lin Suan dengan sikap yang sangat hormat dan patuh. Lin Suan meraih sepuluh ribu binatang ding dan menyimpannya. Lalu, dia menganggup puas. Sosoknya berkedip ketika dia sampai di kepala banteng tulang putih hidup bersilah. Di sisi lain, naga merah juga terbang. Ayo pergi. Setelah perintah diberikan, kepala sapi tulang putih mengambil langkah maju yang besar dan bergegas maju. Bang-bang-bang. Seolah-olah gunung kuno berwarna putih sedang bergerak, menyebabkan bumi bergetar. Sepanjang jalan, banyak makhluk kerangka yang terkejut, tetapi ketika mereka melihat kerangka kepala banteng, mereka semua bersembunyi di bawah tanah, tidak berani keluar. Ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Lin Suan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindai sekeliling. Dia menghindari sebagian besar seniman bela diri di langit dan tiba di pegunungan terdekat. Ada sebuah gua. Mata naga merah segera tertuju ke depan. Bagaimana kalau kita masuk dan melihat? Dia bertanya dengan penuh semangat. Baiklah. Lin Suan mengangguk. Kemudian, keduanya berubah menjadi pelangi dan terbang menuju gua di depan. Begitu mereka memasuki gua, Lin Suan merasakan aura suram dan dingin mengelilinginya. Auranya sangat aneh. Itu seperti hembusan angin suram yang menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Sosoknya bersinar, dan Red Lotus Armor muncul. Setelah bertahun-tahun, Lin Suan telah mengumpulkan semua bahan dan menyempurnakan Red Lotus Armor yang lengkap. Kekuatan Red Lotus Armor bahkan lebih besar dari Sterry Sky Armor. Paling tidak, itu bisa digunakan oleh seniman bela diri King Rilem. Begitu armor teratai merah muncul, Lin Suan segera merasakan efek angin suram sangat berkurang. Hal ini membuatnya menarik napas lega. Di sisi lain, naga merah juga meraung. Darah naga di tubuhnya melonjak dan membentuk pertahanan untuk menahan angin suram. Setelah mereka berdua terbiasa dengan lingkungan di dalam gua, mereka mulai mengukur lingkungan sekitar. Bagian dalam gua berbeda dengan bagian luar. Bagian luarnya berupa rawa dengan daging dan tulang busuk, namun bagian dalam gua jauh lebih bersih dan berlantai batu yang keras. Di dalam sangat gelap, tapi itu bukan masalah bagi Lin Suan dan naga merah. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa ada jalan di depan. Dari kelihatannya, itu mungkin sebuah gua tempat tinggal. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan seberuntung itu menemukan gua tempat tinggal secara acak. Gumpalan kegembiraan muncul di wajah Lin Suan. Naga merah juga merasa senang. Meskipun ini bukan gua tempat tinggal utama, itu seharusnya cukup bagus. Ayo turun dan melihat. Lorong itu berbentuk spiral dan memanjang ke bawah tanah. Lin Suan dan An Hong berani saat mereka berjalan. Lorong itu sangat dalam dan sepertinya menuju ke neraka. Lambat laun, mereka mendengar langkah kaki bergema di lorong. Apakah ada seseorang di sini? Keduanya kaget. Mereka menahan auranya dan bergerak cepat. Kemudian, mereka tercengang. Memang ada langkah kaki di depan, tapi itu bukan milik manusia. Itu milik tulang dan zombie. Zombie dan tulang di luar sebagian besar adalah monster, tapi di sini, mereka semua adalah manusia. Mereka mengenakan baju besi usang dan tanpa ekspresi. Mata mereka berwarna abu mati. Mereka berjalan di dalam gua seperti tentara patroli. Eh, aneh sekali. Zombie-zombie ini bisa menyerap aura kematian di sekitarnya. Naga merah terkejut. Kemudian, dia melihat dengan cermat dan berseru. Nak, lihat tulisan di tubuh mereka. Lin Suan menoleh juga, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Memang benar, naga merah itu benar. Zombie di depan mereka semua memiliki tulisan tidak jelas di tubuh mereka. Untungnya, keduanya ahli di bidang ini. Kalau tidak, mereka mungkin tidak menyadarinya. Ini adalah formasi yang tertulis pada zombie-zombie ini. Ini memungkinkan mereka menyerap aura kematian di sekitarnya dan membuat mereka terus bergerak. Trik yang cerdas. Aku ingin tahu siapa yang menyiapkannya untuk mereka. Mungkinkah pemilik gua ini? Saya tidak tahu. Ayo turun dan melihat, kata Lin Suan. Aura kematian di sekitar mereka menjadi semakin tebal, tapi Lin Suan tidak takut sama sekali. Dia mengaktifkan Crimson Lotus Armor dan membentuk teratai merah di sekelilingnya untuk menahan aura kematian di sekitarnya. Naga ilahi merah tua juga terbang dengan cepat, mengeluarkan auman naga. Auranya seperti tungku langit dan bumi. Saking kuatnya hingga aura kematian di sekelilingnya tidak berani mendekat. Keduanya seperti kilat saat mereka bergegas maju dengan langkah besar. Bang, bang, bang. Bang, kemanapun mereka lewat, zombie dan kerangka itu dihancurkan. Namun lambat laun, semakin banyak zombie yang muncul. Tubuh mereka bahkan bersinar dengan cahaya metalik. Aura mereka juga lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di depan mereka dan bergegas mendekat. Itu adalah zombie yang tinggi. Sebagian besar pakaian di tubuhnya sudah membusuk. Kulit yang terbuka terasa dingin dan metalik. Gerakannya kaku dan aneh, tapi kecepatannya aneh. Dalam sekejap mata, dia berada di depan Lin Suan dan naga merah. Zombie yang sangat kuat. Ia memiliki aura seorang raja. Lin Suan terkejut. Dia menemukan bahwa zombie tersebut memiliki aura Raja Bintang 1. Berdengung. Zombie jangkung itu penuh dengan niat membunuh. Dia sepertinya telah berubah menjadi pedang tajam dan menyerang dengan cepat. 1563. Weng. Zombie tinggi itu diselimuti aura pembunuh. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pedang tajam saat dia menyerang ke depan. Ledakan. Dia mengulurkan tangannya dengan aura dingin dan meraih Lin Suan dan naga merah. Peng. Sial. Lin Suan meninju, memukul telapak tangan zombie. Naga merah juga mengayunkan cakar naganya dan menamparnya dengan cepat. Segera, zombie tinggi itu dikirim terbang. Meskipun dia kuat dan telah mencapai tingkat Raja Bintang 1, di depan Lin Suan dan naga merah, dia tidak bisa menolak sama sekali. Namun, yang mengejutkan Lin Suan, serangan ini tidak membunuh zombie tersebut. Pukulan Lin Suan telah mengenai telapak tangan zombie. Meskipun telah mendorong zombie itu kembali, tampaknya ia tidak mengalami kerusakan yang berarti. Cakar naga-naga merah hanya membuat sebagian tubuh zombie itu penyok. Fisik macam apa ini? Ini sangat kuat, naga merah terkejut. Bahkan Raja Bintang 3 biasa tidak akan mampu menahan serangan ini. Namun, tubuh zombie tersebut tidak terbelah. Itu terlalu aneh. Zombie jangkung itu meraung dengan marah. Tubuhnya tiba-tiba memantul seperti pegas dan menyerang ke depan lagi. Gerakannya sangat kaku, namun lengannya seperti dua bila iblis yang menebas ke segala arah, bahkan membelah ruang kosong. Peng-peng-peng. Suara pelan terdengar, Lin Suan dan naga merah terlibat dalam pertempuran sengit. Sejujurnya, zombie ini seharusnya sudah mati ratusan kali sekarang. Namun, fisiknya sangat istimewa. Itu seperti senjata suci langka yang sangat kuat. Pada akhirnya, Lin Suan dan naga merah merasa kesal. Dengan raungan rendah, Lin Suan melambaikan tangannya. Sembilan api iblis dunia bawah meluncur keluar dengan cepat, membentuk binatang buas yang menyerang ke depan. Ledakan. Suara mendesing. Sembilan api iblis dunia bawah sangat menakutkan. Bahkan zombie pun tidak dapat menahannya. Tubuhnya mulai meleleh, membentuk genangan besi cair. Genangan besi cair dengan cepat mengembun menjadi bola besi seukuran kepalan tangan yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Ia bahkan memancarkan gelombang energi. Apa ini? Anda seharusnya bisa menyerapnya, bukan? Lin Suan melambaikan tangannya dan meraih bola logam itu. Tidak masalah, bisa diserap. Ini adalah energi zombie, kata Heitu. Itu bagus. Lin Suan sangat gembira. Yang paling dia kekurangan saat ini adalah energi. Memegang Iron Autumn yang misterius di satu tangan, Lin Suan menggunakan seni rahasia umur panjang untuk menyerap energi di dalamnya. Di saat yang sama, dia dan naga merah berangkat lagi. Tidak lama kemudian, perubahan lain terjadi di hadapannya. Itu adalah zombie yang kuat. Ia dengan cepat menerkam, tapi itu bukan sepenuhnya manusia. Bahkan ada sepasang sayap hitam di punggungnya. Apa ini? Lin Suan terkejut. Dia kemudian berkata pada naga merah, Ruzilong, aku serahkan padamu. Itu hanya Batman. Itu bukan masalah besar. Naga merah sangat berpengetahuan. Sekilas ia mengenali pihak lain, jadi ia melambaikan cakar naganya dan bergegas mendekat. Meski aura Batman lebih kuat dari sebelumnya, pertarungan berakhir dengan cepat. Alasannya adalah karena naga ilahi berwarna merah tua telah langsung mengoleskan darah naga tersebut ke cakar naganya. Dengan satu tamparan, ia telah menghancurkan kepala lawannya. Engah. Mutiara seukuran lengkeng jatuh dari kepala pihak lain. Naga merah mengambilnya dan menelannya. Lumayan, rasanya enak. Naga merah menyeringai. Selanjutnya, keduanya bertemu banyak zombie yang kuat, tetapi mereka semua dibunuh oleh mereka berdua. Energi di dalam zombie juga diserap oleh mereka. Oleh karena itu, sepanjang jalan, aura Lin Suan dan naga merah meningkat pesat. Akhirnya mereka sampai di ujung gua. Gua itu sangat luas, seperti persegi besar. Itu didukung oleh pilar-pilar batu yang tak terhitung jumlahnya, dan di atas pilar-pilar itu, ada ukiran prasasti samar di atasnya. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang aneh. Di tanah juga terdapat prasasti yang sangat rumit. Sumber prasasti ini semuanya mengarah ke depan. Di sana, ada peti mati berwarna hitam yang memancarkan aura dingin dan suram. Peti mati itu sangat besar, panjang 5 meter dan tinggi 1 meter. Pada saat ini, ia tergeletak di sana dengan tenang, seperti gunung iblis kuno, membuat orang sulit bernapas. Dilihat dari auranya, itu jelas bukan makam biasa. Bagaimana? Apakah ada sesuatu yang istimewa di sekitarnya? Untuk apa prasasti ini? Lin Suan bertanya. Itu mirip dengan semacam prasasti yang mengumpulkan ki kematian untuk budidaya. Seharusnya itu dipasang oleh orang di dalam peti mati ketika dia masih hidup. Mengaturnya saat dia masih hidup. Mungkinkah dia masih ingin berkultivasi setelah dia meninggal? Lin Suan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Goul sangat aneh. Saya juga tidak terlalu yakin, tapi mari kita buka peti matinya dan melihatnya. Oke. Keduanya berdiskusi sebentar, lalu berjalan maju dengan hati-hati. Peti mati hitam itu sangat berat. Tidak diketahui dari bahan apa benda itu dibuat. Bobotnya lebih berat dari 10 gunung. Lin Suan mengulurkan tangannya, meraihnya, dan mengangkatnya. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Dengan suara keras, peti mati hitam itu perlahan terbuka. Pada saat yang sama, Lin Suan sangat berhati-hati, takut akan ada serangan dari dalam. Namun, tidak ada bahaya. Memang ada mayat di dalamnya. Itu adalah seorang pria parubaya, yang matanya terpejam. Tingginya 2 meter dan mengenakan pakaian mewah. Di sekelilingnya, ada puluhan permata yang bersinar terang. Ini, kristal sub ilahi bermutu tinggi. Seru naga merah. Ia melambaikan cakar naganya, dengan cepat mengambil beberapa di antaranya, dan memeriksanya dengan cermat. Ya, itu memang kristal sub ilahi berkualitas tinggi. Sebagai sejenis kristal energi, kristal sub ilahi secara alami dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang digunakan oleh prajurit biasa adalah kristal sub ilahi biasa. Di atas mereka, ada banyak kristal sub ilahi dan kristal sub ilahi tingkat tertinggi. Nilai yang berbeda memiliki jumlah energi yang berbeda yang terkandung di dalamnya. Itu seperti perbedaan antara batu spiritual tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Sejujurnya, Lin Suan belum pernah melihat kristal sub ilahi berkualitas tinggi sebelumnya. Ini juga pertama kalinya dia melihatnya. Kristal sub ilahi itu seperti batu akik berwarna, bersinar terang dan memancarkan energi yang sangat besar. Eh, apa ini? Lin Suan mengalihkan pandangannya dan menatap tangan pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu menyatukan kedua telapak tangannya dan meletakkannya rata di tubuhnya. Namun, kekuatan jiwa Lin Suan kuat. Dia secara alami menemukan ada sesuatu yang lain di tangan pria itu. Menggunakan tangan penangkap naga, dua naga asli bergegas keluar dan membuka tangan pria itu. Ada sesuatu yang mirip dengan Leon Tin Giok. Ukurannya setengah telapak tangan dan bersinar dengan cahaya misterius. Lin Suan melambaikan tangannya dan segera mengambil Leon Tin Giok di tangannya. Akhirnya, dia melihatnya dengan cermat. Apa ini? Dia sangat terkejut. Namun, naga merah meliriknya dan berseru. Kristal sub ilahi tingkat tertinggi, ini adalah kristal sub ilahi tingkat tertinggi. Kristal sub ilahi tingkat tertinggi. Lin Suan juga terkejut. Saat ini, mayat pria paruh baya itu tiba-tiba membuka matanya. 1564 Ada sedikit kemarahan di matanya dan wajahnya yang tenang menjadi garang. Tidak hanya itu, tubuhnya juga mulai berubah dan rambut merah mulai tumbuh di tubuhnya. Oh tidak, mayatnya bermutasi. Melihat ini, kulit kepala naga merah menjadi mati rasa. Dengan lambayan cakar naganya, dia mengambil semua kristal sub ilahi berkualitas tinggi. Di saat yang sama, dia mundur dengan cepat. Tubuh Lin Suan bergoyang saat dia mundur ke belakang. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mayat misterius yang selama ini baik-baik saja itu bermutasi. Mungkinkah itu karena kristal sub ilahi? Namun, tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal itu. Mayat itu berdiri dan matanya menyapu seluruh area seperti pelangi. Retakan spasial hitam muncul di kehampaan. Saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi rambut merah dan dia terlihat sangat ganas. Dia berubah menjadi sambaran petir merah dan menyerang Lin Suan dengan kecepatan tinggi. Bang! Dia menyerang dengan kedua telapak tangannya dan kekuatannya menghancurkan bumi. Mereka mendarat dengan keras di Lin Suan dan memaksa Lin Suan mundur. Sangat kuat! Lin Suan terkejut. Dia tidak mengira demonic course yang misterius itu begitu kuat. Ukulan telapak tangan itu begitu mengerikan hingga darahnya mendidih dan hampir meledak. Untungnya, dia telah memasang pertahanannya terlebih dahulu dan menggunakan Red Lotus Armor. Kalau tidak, dia akan terluka lebih parah. Mengaum! Melihat bahwa serangan telapak tangan tidak membunuh Lin Suan, demonic course yang misterius meraum dengan marah. Cahaya di matanya bersinar lagi dan dia menebas Lin Suan seperti dua pisau panjang. Lin Suan mendengus dan tubuhnya bersinar terang. Itu membentuk pedangki yang tajam dan menebas ke depan. Dentang! 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 Pedangki yang menakutkan menghantam mayat iblis yang misterius dan mengeluarkan suara dentang dan percikan api. Namun, itu tidak bisa menghancurkan tubuh demonic course yang misterius. Pada saat yang sama, demonic course yang misterius telah tiba di depan Lin Suan. Telapak tangannya seperti cakar hantu yang ditampar dengan cepat. Kamu mendekati kematian. Lin Suan mendengus. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan mendorongnya keluar. Tiba-tiba, Raja Wali Langit Emas muncul di telapak tangannya dan bergegas keluar. Itu bertabrakan dengan cakar demonic course yang misterius. Kali ini, demonic course yang misterius akhirnya dipaksa kembali. Ia mengeluarkan raungan yang sangat keras, dan rambut merah di tubuhnya berkibar seperti api merah. Aneh sekali. Dengan lambayan tangannya, dia merobek kekosongan dan membentuk lusinan cahaya tajam yang menebas ke arah Lin Suan. Huh. Lin Suan langsung menggunakan domain pedang naga untuk menyelimuti pihak lain. Tiba-tiba, pedang ki hijau mengelilingi seluruh ruangan. Itu seperti hujan pedang, menebas lawannya dengan ganas. Roh pedang naga besar meraung ke dalam, mengeluarkan auman naga. Aura mengerikan merasuki langit dan bumi. Untuk sesaat, seluruh kekosongan itu mendidih. Bang-bang. Domain pedang naga sangat kuat. Bahkan jika mayat iblis misterius itu kuat, ia masih terguncang hingga terus mundur. Bekas luka putih muncul di tubuhnya. Itu disebabkan oleh pedang ki. Bahkan ada beberapa tempat yang retak. Namun, tidak ada setetes darah pun yang keluar. Situasi ini sungguh sangat aneh. Tak hanya itu, rambut merah pun mulai tumbuh dari lukanya sehingga menyebabkan luka tersebut cepat sembuh. Dengan tepukan tangannya, itu seperti tablet iblis yang dengan kejam menekan Lin Suan. Lin Suan menggunakan domain pedang naga. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menghindar. Di saat yang sama, serangan naga merah juga tiba. Cakar naga yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, langsung menyelimuti mayat iblis yang misterius. Serangan ini menyebabkan beberapa lubang mengerikan muncul di tubuh demonic course yang misterius. Namun, mereka segera ditutupi oleh rambut merah lagi. Brengsek, benda apa ini? Ekspresi Lin Suan jelek, dia belum pernah melihat fenomena aneh seperti itu. Karena jika itu adalah raja biasa, dia akan terbunuh dalam serangan seperti itu. Namun, zombie berambut merah ini sepertinya memiliki tubuh yang abadi. Tidak mungkin membunuhnya. Coba serang kepalanya. Saran Heitu. Kepala. Mendengar ini, naga merah memuntahkan lautan api. Itu berubah menjadi pelangi panjang dan langsung menebas kepala pihak lain. Namun, zombie misterius itu berhasil mengelak. Seperti yang kuduga, itu kepalanya. Naga merah sangat gembira. Ini karena pihak lain tidak menghindari serangan sebelumnya dan menggunakan fisiknya yang kuat untuk melawan. Namun kali ini, ia justru mengelak. Ini berarti pihak lain takut. Melihat adegan ini, Lin Suan juga sangat gembira. Dia mengeluarkan pedang iblis sembilan neraka dan seluruh tubuhnya memancarkan aura tajam. Dengan raungan yang dahsyat, auranya mampu menelan gunung dan sungai. Pedang iblis sembilan neraka meledak dengan cahaya yang sangat menakutkan. Kekuatannya begitu kuat hingga seluruh kehampaan bergetar. Dengan tebasan pedang, pedang ki hitam menebas dari langit. Itu sangat menakutkan. Kekosongan itu terbelah saat ia dengan kejam menebas kepala zombie misterius itu. Weng! Zombie misterius itu berubah menjadi bayangan merah dan menghindar bola balik di dalam gua, menghindari pedang ki. Namun, kali ini, Lin Suan sudah menguncinya. Mengaum! Zombie berambut merah itu meraung dengan marah, dan cahaya mengerikan muncul dari matanya. Di saat yang sama, rambut merah di tubuhnya tumbuh dengan cepat. Itu seperti sungai merah yang berputar di depan tubuhnya, membentuk pertahanan yang kuat. Peng! Suara mengejutkan terdengar, dan zombie berambut merah itu terlempar. Tak hanya itu, bulu merah di tubuhnya menghilang untuk pertama kalinya. Ya itu betul, itu menghilang. Di bawah pedang ki Lin Suan, itu tidak bisa tumbuh kembali sama sekali. Melihat pemandangan ini, mata zombie berambut merah itu dipenuhi dengan keterkejutan. Sepertinya ia tidak menyangka ada seseorang yang bisa melukainya. Di sisi lain, ekspresi Lin Suan sangat serius. Kekuatan pihak lain terlalu kuat, dan sepertinya memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tidak mungkin untuk membunuhnya. Kekuatannya hampir setara dengan Raja Bintang 4. Tapi untungnya, jiwa pedang naga besar miliknya mampu menunjukkan kekuatannya saat ini, dan mampu menghancurkan rambut merah di tubuhnya. Tampaknya membunuh pihak lain hanyalah masalah waktu saja. Zombie berambut merah pun merasakan bahayanya. Ia meraum dengan marah dan dengan cepat melambaikan telapak tangannya. Empat bayangan pohon palem yang menakutkan melesat dan membombardir pilar batu di sekitarnya. Weng-weng. Sesaat kemudian, pilar batu itu seperti pilar dewa dan setan. Prasasti di atasnya berkilat, dan bersama dengan prasasti di tanah, mereka membentuk formasi yang aneh. Tidak bagus. Sialan zombie berambut merah itu. Ia benar-benar tahu cara memanfaatkan formasi. Ekspresi naga merah berubah. Sebagai ahli formasi, dia secara alami bisa merasakan teror formasi ini. Bahkan dia tidak bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Di sisi lain, ekspresi linsuan serius, dan cahaya terang muncul dari matanya. Darah di tubuhnya mulai mendidih. Sebagai penerus pedang naga besar, dia mewarisi keberanian dan kekuatan pedang naga besar. Dia tidak takut pada apapun. Pada saat ini, meskipun zombie berambut merah telah mengaktifkan formasi misterius, itu tidak dapat menghentikan niat bertarungnya yang mengejutkan. Darah di tubuhnya melonjak seperti auman naga dan auman harimau. Jiwa pedang naga besar meraung, dan domain pedang naga di sampingnya diaktifkan sepenuhnya. Domain hijau dengan cepat terbentuk, melawan formasi di sekitarnya. Pada saat ini, linsuan sangat kuat. Dia memegang pedang iblis sembilan kegelapan di tangannya, dan seolah-olah pedang iblis telah terlahir kembali. Membunuh Dengan raungan yang keras, domain pedang naga bergetar. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah, masing-masing seperti gunung. Pedang ki ini menebas ke segala arah, menyebabkan keributan besar. Dalam sekejap, prasasti di sekitarnya hancur. 1565 Bang! Formasi yang baru terbentuk pun hancur dalam sekejap. Semua pemandangan aneh dan aura menakutkan lenyap. Hanya pedang hijau ki yang tersisa di udara. Ekspresi zombie berambut merah berubah drastis saat melihat adegan ini. Dia tidak bisa membayangkan kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan formasinya dalam sekejap. Kita harus tahu bahwa formasi ini sangat aneh dan tidak mungkin dihancurkan. Namun, pemuda manusia di depannya sebenarnya telah menghancurkannya. Terlebih lagi, dia telah menghancurkannya dengan mudah. Dia tidak bisa mempercayainya. Meskipun zombie berambut merah tidak dapat berbicara, dia jelas memiliki kecerdasan manusia. Tatapannya tidak yakin, dan hatinya dipenuhi keterkejutan. Faktanya, aura pedang dao yang dipancarkan pihak lain menyebabkan tubuhnya mulai bergetar. Namun, dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Saat berikutnya, dia meraung dengan marah, dan cahaya terang muncul dari matanya. Kemudian, rambut merah di sekujur tubuhnya mulai terbakar, membentuk bola api merah yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Oh tidak, dia akan berusaha sekuat tenaga. Hati-hati! Seru naga merah! Benar saja, di saat berikutnya, zombie berambut merah berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menyerang Lin Suan. Mari kita akhiri ini. Lin Suan berteriak dengan dingin dan meningkatkan kekuatan tempurnya hingga batasnya. Kemudian, dia mengayunkan pedang iblis neraka ke-9 dan menikamnya. Naga biru istirahat. Gumpalan cahaya pedang hitam langsung menyerbu ke depan seperti seekor naga. Jurus ini sangat menakutkan karena langsung menyerang kepala zombie berambut merah tersebut. Seketika, kepala zombie berambut merah itu meledak, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras. Tidak ada darah, tapi aura dingin di sekitarnya telah menghilang. Apalagi rambut merah di tubuh zombie tersebut juga dengan cepat menghilang, dan akhirnya mengebor ke dalam tubuhnya dan menghilang. Selain itu, inti kristal merah jatuh dari tubuh zombie. Itulah sumber energi zombie. Besar. Lin Suan menarik tangannya dan memegang inti kristal merah di tangannya. Dia sangat senang. Kekuatan zombie berambut merah itu mendekati kekuatan Raja Bintang 4. Itu sangat kuat. Jika dia bisa menyerap semua energi di dalamnya, dia percaya bahwa dia harus mampu menerobos ke alam Raja Bintang 2. Oleh karena itu, dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia duduk bersila dan memegang kristal sub ilahi tingkat tertinggi di satu tangan dan inti kristal merah di tangan lainnya. Dia menggunakan seni panjang umur untuk menyerap energi dengan cepat. Di sisi lain, Shen Long merah tua sedang membersihkan medan perang, mengumpulkan semua barang berharga di dalam gua. Kemudian, dia mulai menyerap kristal sub divinity berkualitas tinggi itu. Pada saat ini, seni rahasia panjang umur Lin Suan beredar dengan liar, menunjukkan kekuatan yang kuat dan misterius. Energi dari kristal ilahi dibawah standar kualitas terbaik dan inti kristal merah seperti sungai yang deras. Itu tak henti-hentinya mengalir ke tubuh Lin Suan, membersihkan meridiannya. Ledakan. Suara rendah terdengar, dan kemudian aura Lin Suan tiba-tiba melonjak. Awalnya, basis budidayanya telah mencapai tahap akhir dari kerajaan bintang 1. Terlebih lagi, di sepanjang jalan, dia terus-menerus membunuh zombie dan menyerap inti kristal mereka. Basis budidayanya juga meningkat pesat, dan telah mencapai titik kritis. Sekarang, dengan kristal ilahi dibawah standar tingkat tertinggi dan inti kristal merah, budidayanya akhirnya mencapai alam raja bintang 2. Sangat kuat. Merasakan energi di dalam tubuhnya, Lin Suan sangat gembira. Setelah menerobos ke alam raja bintang 2, kekuatannya meningkat pesat. Jika dia menghadapi zombie berambut merah sekarang, dia mungkin bisa membunuhnya dalam beberapa gerakan. Apalagi kekuatannya saat ini masih setara dengan raja bintang 4. Dia bahkan yakin bisa mengalahkan murid inti seperti Liu Chao. Sepertinya sudah waktunya mencari kesempatan untuk menjadi murid inti. Mata Lin Suan berkedip. Dia memutuskan bahwa ketika dia kembali ke sekte, dia akan menemukan Chuyu dan melihat apakah ada cara baginya untuk menjadi murid inti sesegera mungkin. Hanya dengan menjadi murid inti dia bisa mengetahui lebih banyak tentang Niwa of Gojoseon. Di sisi lain, naga merah telah menyerap semua kristal Subdivinity berkualitas tinggi. Basis budidayanya juga telah pulih dan meningkat ke tingkat lain. Sekarang, dia juga telah mencapai kerajaan bintang 2. Darah naga di tubuhnya melonjak seperti tungku langit dan bumi, mengeluarkan suara gemuruh. Haha, aku pulih lagi. Naga merah tertawa. Tidak butuh waktu lama bagi Benhuang untuk memulihkan kekuatan penuhnya. Lin Suan juga tertawa dan berkata, karena tidak ada yang tersisa di sini, ayo pergi. Jadi, keduanya berbalik dan terbang keluar. Pada saat yang sama, di luar gua, beberapa sosok terbang ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Saudara senior Liu, kami menerima kabar bahwa sepertinya ada makam di sini. Ya, saya pernah mendengar ada banyak harta karun di dalamnya. Kami menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan informasi ini. Beberapa suara terdengar, ternyata orang-orang tersebut adalah Liu Cao dan yang lainnya. Mereka juga menemukan gua ini dan terbang. Segera, Liu Cao dan yang lainnya turun dari langit dan hendak memasuki gua. Namun, saat ini, dua sosok hitam terbang keluar dari gua. Suara mendesing. Siapa di sana? Diam. Liu Cao melambaikan tangannya. Seketika, gambar telapak tangan yang menakutkan ditekan ke bawah. Dia datang ke gua untuk mencari harta karun. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika dua sosok terbang keluar dari gua? Dia harus menghentikan mereka dan menyelidikinya. Memang, di bawah bayangan palem, dua sosok yang keluar dari gua berhenti. Apa, itu kamu? Liu Cao dan yang lainnya tertegun sejenak karena mereka menyadari bahwa mereka mengenal orang-orang yang keluar dari gua. Benar, Lin Xuan dan naga merahlah yang keluar. Lin Xuan juga tercengang. Dia tidak menyangka akan bertemu Liu Cao dan yang lainnya di pintu masuk gua. Beraninya kamu, siapa yang mengizinkanmu masuk? Lancang, serahkan semua harta yang anda peroleh di dalamnya. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu merangkak keluar hari ini. Beberapa murid sekte dalam di samping Liu Cao berteriak dengan dingin. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Lin Xuan karena mereka adalah murid sekte dalam yang elit dan sangat kuat. Pihak lain hanyalah pendatang baru dan tidak bisa melawan mereka sama sekali. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mempunyai desain pada saya. Tersesat selagi aku sedang dalam suasana hati yang baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lin Xuan mendengus dingin. Dia telah menembus Raja Bintang II dan sangat mengesankan. Lancang, kamu mendekati kematian. Para murid sekte dalam sangat marah. Mereka tidak berharap Lin Xuan berani membalas mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Liu Cao juga mendengus dingin. Nak, aku melepaskanmu lebih awal karena masalah ini mendesak. Aku tidak menyangka kamu akan begitu sombong di hadapanku. Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Huh, kamu benar-benar sombong. Apa kamu pikir kamu bisa membunuh siapapun yang kamu mau? Lin Xuan mencibir. Biar ku beritahu padamu. Aku telah memperoleh dua kristal sub ilahi tingkat tertinggi dan harta yang tak terhitung jumlahnya di gua ini. Datang dan rebut mereka jika kamu berani. Apa, kristal sub ilahi tingkat tertinggi? Mendengar ini, para murid sekte dalam terkejut. Kemudian, mata mereka dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Kristal sub ilahi tingkat tertinggi adalah sumber energi yang sangat kuat. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka pasti bisa meningkatkan level kultifasinya lagi. Mereka bahkan mungkin bisa menerobos. Bahkan mata Liu Cao bersinar. 1566. Dia tidak menyangka bahwa Lin Xuan benar-benar akan mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan mendapatkan dua kristal sub ilahi tingkat tertinggi. Tapi segera setelah itu, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Nak, aku harus bilang kamu benar-benar bodoh. Kamu benar-benar berani mengatakan bahwa kamu memperoleh harta karun seperti itu. Tapi bagus sekali, dia milikku sekarang. Serahkan kristal sub ilahi tingkat tertinggi dengan patuh, berlutut di samping, dan tunggu hukumanku. Serahkan, itu tidak mungkin, saya sudah menyerapnya. Lin Xuan mengangkat bahu, jangan pernah memikirkannya. Kamu tidak akan bisa mendapatkan kristal sub ilahi bermutu tinggi seumur hidupmu. Keluar dari sini. Apa, anda sedang mendekati kematian? Murid-murid pelataran dalam menjadi gila, dan hati mereka sakit. Di sisi lain, wajah Liu Cao tenggelam, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia menatap lekat-lekat pada Lin Xuan, dan kemudian dia mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan, kamu telah menerobos ke alam Raja Bintang 2. Sampah sekali, dua kristal sub ilahi tingkat tertinggi hanya meningkatkan budidayamu sedikit saja. Nak, kamu berani menyianyiakan kristal sub ilahiku yang bermutu tinggi. Aku pasti akan membunuhmu. Kamu baru saja menyerapnya, jadi mungkin masih ada energi padat yang tersisa di darahmu. Bahkan jika aku tidak bisa menyerap kristal sub divine tingkat tertinggi, aku masih akan menyerap energi dalam darahmu. Begitu dia selesai berbicara, Liu Cao mengulurkan telapak tangannya, dan itu seperti lima bilah tajam yang dengan cepat menamparkan Lin Xuan. Lin Xuan mendengus dingin dan mengangkat tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Tinjunya yang menakutkan seperti gunung besar yang meledak dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara. Ruzi Long, aku serahkan murid-murid pelataran dalam itu kepadamu. Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Jangan khawatir, ini sangat mudah. Naga merah itu menyeringai, dan tubuhnya seperti sambaran petir merah yang dengan cepat menerjang. Bang! Serangan mengejutkan menyebabkan ledakan besar di angkasa, dan kemudian dua sosok mundur dengan cepat. Liu Cao mundur lima langkah dan menstabilkan tubuhnya, tapi dia sangat terkejut. Matanya dipenuhi keheranan, dan dia tidak berani menerima kenyataan di depan matanya. Lin Xuan adalah pendatang baru yang baru saja memasuki pelataran dalam dan hanya seorang Raja Bintang 2, tapi dia memblokir serangannya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Karena menurutnya pihak lain hanyalah seekor semut. Dia hanya perlu menggunakan satu jari untuk menghancurkan pihak lain sampai mati. Oleh karena itu, dia tidak pernah menganggap serius pihak lain. Tapi sekarang, lawannya tidak hanya memblokir serangannya, dia bahkan memaksanya mundur. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Mustahil bagi Raja Bintang 2 untuk melawan Raja Bintang 4. Di belakangnya, beberapa murid sekte dalam melebarkan mata mereka seolah-olah mereka melihat hantu. Sialan, apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa memblokir serangan kakak senior Liu Cao? Mimpi? Aku pasti sedang bermimpi. Mereka menggelengkan kepala karena tidak percaya. Namun, pada saat ini, naga merah terbang dan mengayunkan cakarnya. He he, semut, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Kamu mendekati kematian. Ular bertanduk empat berani sombong di depan kita. Tangkap dia, kupas kulitnya, masak dia, dan makan dia. Beberapa murid sekte dalam marah. Mereka semua menggunakan kahlian unik mereka untuk menyerang naga merah. Bang, bang, bang. Ada beberapa suara gemuruh lagi. Kemudian, beberapa murid sekte dalam memuntahkan darah dan dikirim terbang. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak percaya ular bertanduk empat bisa membuat mereka semua terbang dengan mudah. Apa yang sedang terjadi? Apakah kedua orang ini manusia atau hantu? Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Melihat murid-murid sekte dalam memuntahkan darah, wajah Liu Cao menjadi lebih jelek. Dia mengertakan gigi dan berkata, Bagus, bagus, bagus. Nak, aku meremehkanmu. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu memblokir salah satu seranganku? Biar ku beritahu, kamu terlalu naif. Saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya sebenarnya. Sekarang, sepertinya Fang Li dibunuh olehmu juga. Lin Xuan mendengus. Terus, terus kenapa? Bukan hanya aku yang akan membunuhnya, tapi aku juga akan membunuhmu. Bunuh aku. Anda sedang bermimpi. Pergi ke neraka. Liu Cao meraung. Wajahnya garang, dan aura pembunuh yang dingin melesat ke udara. Api yang tak terbatas mengelilinginya, membuatnya tampak seperti dewa api. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah kuali merah muncul di udara. Ada dua naga api yang hidup berputar-putar di sekitarnya. Dengan lambayan tangannya, api yang tak terbatas berkumpul dan membentuk naga api yang mengaum tak tertandingi. Gelombang panas yang mengerikan menutupi langit seolah seluruh langit telah berubah menjadi lautan api. Naga api itu meraung dan menyerbu ke arah Lin Xuan. Seluruh kekosongan dibiarkan dengan magma tak terbatas seolah-olah telah dibelah. Lin Xuan berada di domain spiritual pedang naga, dan itu kosong. Dia memancarkan aura tajam seperti dewa perang yang tiada taranya. Suara mendesing. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghindari serangan naga api. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangannya dan memanggil kuali hitam kecil. Sepuluh ribu binatang ding. Itu benar-benar senjata tingkat bumi. Di masa lalu, budidaya Lin Xuan terlalu rendah untuk mengeluarkan kekuatan aslinya. Sekarang dia adalah Raja Bintang II, dia memiliki kekuatan untuk melepaskan sepuluh ribu binatang ding. Bayangan Palem terus menamparkan, dan sepuluh ribu binatang dinggemetar dan memancarkan cahaya hitam. Satu demi satu, binatang langka berenang di atasnya. Wow! Mengaum! Seolah-olah sepuluh ribu binatang mengaum pada saat yang sama, memancarkan aura yang menakutkan. Dalam keadaan kesurupan, ada banyak hantu binatang iblis yang berputar-putar. Dengan jentikan jarinya, cahaya hitam mengembun dan membentuk tangan besar kematian yang menamparkan ke depan. Bang! Dengan pukulan yang mengejutkan, telapak tangan hitam besar menutupi langit dan langsung menamparkan naga api itu, menghancurkannya. Boom! Booming! Api berkobar di mana-mana, dan kekosongan itu diwarnai merah. Apa? Itu rusak! Di sisi berlawanan, pupil mata Liu Cao mengerut. Jika kebetulan Lin Xuan mendorongnya kembali untuk pertama kalinya, kali ini, jelas bukan kebetulan bahwa pihak lain mematahkan serangannya lagi. Kali ini, dia bahkan menggunakan senjatanya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dia berusaha sekuat tenaga. Namun, pihak lain masih bisa memblokirnya. Sial, bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Liu Cao meraung dan langsung mengaktifkan domain raja miliknya. Segera, domain merah menyala menyelimutinya. Wilayah yang menakutkan itu mendistorsi seluruh kekosongan seolah-olah itu telah menjadi lautan api yang nyata. Membunuh. Liu Cao meraung dan menyerang Lin Xuan dengan cepat dengan domain raja merah. Segera, dia bertabrakan dengan telapak tangan hitam besar. Segera, telapak tangan hitam itu hancur berkeping-keping, tidak mampu menahannya. Huh, nak, jadi bagaimana jika senjatamu kuat? Dalam hal domain, anda sama sekali bukan tandingan saya. Saat ini, Liu Cao sangat percaya diri. Dia adalah Raja Bintang 4, dan wilayah kekuasaannya sudah sangat menakutkan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Raja Bintang 2. Dia telah melihat bahwa pihak lain mampu menghentikan serangannya lebih awal karena kuali hitam kecil. Selain itu, pihak lain pasti tidak akan mampu menghentikan serangannya. Percaya diri itu bagus, tapi bodoh itu tidak baik. Kamu jelas-jelas termasuk dalam kategori bodoh. Lin Xuan mendengus dingin. Apakah domainmu sangat kuat? Lihat aku memecahkannya. 1567. Begitu dia selesai berbicara, alam pedang naga dengan cepat muncul di sampingnya. Tiba-tiba, puluhan ribu pedang ki menembus langit, dan seluruh kehampaan sepertinya telah menjadi tempat pembunuhan. Aura mengerikan itu menggerakkan awan seolah-olah bisa membunuh dewa dan iblis. Apa, pedang ki ini? Liu Cao merasakan pedang ki yang dipancarkan oleh alam pedang naga, dan wajahnya berubah drastis. Sejujurnya, dia belum pernah merasakan pedang ki setajam itu, meskipun dia berada jauh dan mendapat perlindungan dari alam raja. Namun, dia masih bisa merasakan niat membunuh yang ditimbulkan oleh aura pedang. Rambut di tubuhnya berdiri tegak. Sial, bagaimana wilayahnya bisa begitu kuat? Saya tidak percaya. Liu Cao mengertakkan gigi dan dengan gila-gilaan mengaktifkan alam raja merah. Tiba-tiba, nyala api yang tak berujung melonjak ke langit, dan delapan naga api mengelilingi tubuhnya saat mereka dengan cepat menyerang ke depan. Cermin masih air. Linsuan tanpa ekspresi. Dia melambaikan tangannya, dan alam pedang naga bergetar. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, membentuk layar pedang besar. Itu seperti cermin, sangat terang dan bersih. Delapan naga api membawa gelombang panas yang mengerikan saat mereka bertabrakan dengan cermin. Segera, semuanya bangkit kembali. Apa, semuanya bangkit kembali? Bagaimana ini mungkin? Liu Cao terkejut dan tidak percaya. Beberapa murid dalam di bawah sudah melebarkan mata mereka seolah-olah mereka melihat hantu. Semua orang tahu betapa menakutkannya Liu Cao. Di antara murid-murid batin, tidak ada seorang pun yang menandinginya. Bahkan di antara murid inti, dia adalah salah satu yang terkuat. Namun kini, seorang pendatang baru yang baru saja memasuki sekte dalam ternyata mampu bersaing dengan Liu Cao dan bahkan menekannya. Hal ini membuat mereka tidak dapat mempercayainya. Tidak mungkin, sial, aku tidak percaya. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Rambut Liu Cao acak-acakan, dan wajahnya garang. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu bodoh. Awalnya, aku tidak punya permusuhan denganmu, tetapi kamu mencoba membunuhku berkali-kali. Jadi, kamu sendirilah yang harus disalahkan. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Lin Xuan mengeluarkan pedang iblis sembilan kegelapan, dan puluhan ribu pedang ki berputar di sekelilingnya. Dia seperti pedang iblis, sangat menakutkan. Ini sudah berakhir. Tidak mungkin, saya masih memiliki banyak teknik rahasia, dan saya masih memiliki pil untuk meningkatkan kekuatan saya. Nak, biarku beritahu, metodeku bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Selama aku tidak ragu untuk meningkatkan kekuatanku, aku bahkan bisa bersaing dengan Raja Bintang 5. Apa yang harus kamu lakukan untuk melawanku? Hari ini, aku akan mengajarimu cara membunuh. Setelah mengatakan itu, Liu Cao membalik telapak tangannya. Segera, dua pil merah muncul di telapak tangannya. Selama dia menelan dua pil merah, dia akan mampu mempotensi dalam tubuhnya dan untuk sementara memperoleh kekuatan besar. Namun, ekspresi Lin Xuan sedingin es. Dia memegang pedang iblis sembilan kata dan dengan cepat memindahkannya ke udara. Istirahat bulan pudarnya daudunia bawah. Dengan lambayan pedangnya, kekuatan tak terlihat mengembun di udara. Retak-retak. Retakan hitam muncul di udara. Itu sangat menakutkan dan memancarkan aura aneh. Seolah-olah iblis yang tiada taranya telah membuka mulutnya yang menakutkan dan hendak melahap segalanya. Saat berikutnya, celah spasial menyelimuti sosok Liu Cao. Ah! Dengan jeritan yang menyedihkan, Liu Cao tersedot ke dalam celah hitam dan menghilang. Segera setelah itu, retakan hitam pekat mulai pulih perlahan. Langit kembali jernih, tapi sosok Liu Cao telah menghilang. Hanya sisa energi yang masih tersisa di sekitarnya. Apa yang telah terjadi? Di bawah, beberapa murid sekte dalam melihat pemandangan ini dan saling memandang. Namun setelah menunggu lama, mereka tidak melihat Liu Cao lagi. Ini memberi mereka firasat buruk. Apa yang kamu lakukan pada saudara Cao? Beberapa dari mereka bertanya dengan ngeri. Dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dengan dingin. Gerakan tadi telah langsung membelah kehampaan dan terhubung dengan kehampaan. Liu Cao diasingkan olehnya dan tidak bisa kembali sama sekali. Hasil ini bahkan lebih mengerikan daripada dibunuh. Kamu adalah iblis, bukan manusia. Beberapa murid sekte dalam merasakan kulit mereka merinding dan berbalik untuk berlari. Mau lari, hehe. Naga merah mencibir. Kemudian, dia membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa sinar merah yang menembus beberapa di antaranya. Dengan lambayan cakar naganya, nyala api naga yang menakutkan menyembur keluar dan membakar mayat-mayat itu menjadi abu. Setelah melakukan semua ini, dia berhenti dan kembali ke sisi Lin Xuan. Ayo pergi, sudah waktunya untuk kembali. Baiklah kalau begitu, lain kali ayo kita pergi ke gunung lain. Naga merah melirik ke kejauhan. Memang benar, mereka belum memasuki Gunung Feng. Mereka hanya berada di pinggiran. Oleh karena itu, tidak banyak orang di sekitarnya. Tampaknya Gunung Feng dan makam kuno besar yang asli akan lebih menakutkan daripada gua sebelumnya. Keduanya berubah menjadi kilat dan terbang ke langit dan menghilang. Insiden Liu Cao telah menyebabkan kegemparan di sekte tersebut. Bagaimanapun, dia adalah murid inti dan cukup kuat. Orang seperti ini adalah elit murid Dan Song. Namun, setelah sekte alkimia menyelidikinya, mereka tidak menemukan siapa yang melakukannya. Apalagi pelakunya menghilang di Gunung Feng. Kemungkinan besar sekte lain atau keberadaan tertentu di makam kuno besar telah melakukannya. Oleh karena itu, sekte tersebut hanya bisa menyerah dalam penyelidikan. Di sisi lain, Lin Xuan juga telah kembali ke Dan Song. Dia tinggal selama beberapa hari dan kemudian bersiap mencari Cuyu. Dia sekarang tahu bahwa Cuyu juga seorang murid inti. Namun, yang mengejutkannya adalah budidaya Cuyu belum mencapai tingkat Raja Bintang 4. Namun, bisa menjadi murid inti berarti pencapaian Cuyu di bidang alkimia sangat luar biasa. Namun, dalam beberapa hari terakhir, dia mengetahui bahwa Cuyu bukan hanya murid inti, tetapi juga murid inti yang sangat kuat. Murid pribadi. Itu benar, Cuyu adalah murid pribadi dari Penatua Dan Song. Statusnya bahkan lebih terhormat daripada murid inti seperti Liu Chao. Lin Xuan akhirnya mengerti mengapa pihak lain bisa mengatur agar dia memasuki Dan Song dengan begitu mudah. Ternyata dia adalah murid pribadi. Namun, ini lebih baik. Dia percaya bahwa pihak lain pasti punya cara untuk mempromosikannya dan menjadikannya murid inti. Sekte alkimia terletak di tengah pegunungan. Murid dalam dan inti tidak berada di gunung yang sama. Oleh karena itu, Lin Xuan harus terbang jauh dari murid dalam ke kediaman murid inti. Setelah terbang kurang lebih setengah jam, ia menurunkan tubuhnya dan sampai di kaki gunung. Saat dia hendak masuk, teriakan dingin tiba-tiba datang dari depan. Berhenti. Suara ini seperti sambaran petir. Itu sangat menakutkan dan menyebabkan kekosongan bergetar. Mendengar suara ini, Lin Xuan mengerutkan kening, tapi dia masih berhenti. Segera, enam murid terbang dari jauh seperti pelangi. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke kediaman murid inti. Apakah kamu tidak takut dibunuh? Ini bukan tempat di mana kamu bisa masuk. Cepat pergi. Kamu salah paham. Aku di sini untuk mencari seseorang, kata Lin Xuan perlahan. Mencari seseorang. Siapa itu? Para penjaga bertanya dengan dingin. Mereka bukanlah murid inti dan hanya penjaga yang bertugas menjaga tempat ini. Namun, status dan kekuatan mereka telah melampaui sebagian besar murid batinia. Mereka sangat kuat. Oleh karena itu, selain murid inti, mereka tidak menganggap serius siapapun. 1568 Saya mencari Cuyu, kata Lin Xuan acuh tak acuh. Cuyu. Mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Jelas, mereka mengetahui identitas Cuyu. Peri Cuyu adalah murid pribadi. Mengapa kamu mencarinya? Itu benar. Bagaimana mungkin seorang murid batinia bisa mengenal murid pribadi? Nak, aku menyarankanmu untuk tidak berbohong. Kalau tidak, kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Apakah aku mengenal Cuyu atau tidak, tidakkah kamu akan mengetahuinya setelah kamu melapor padanya? Ekspresi Lin Xuan tenang. Jika itu adalah murid batin biasa, mereka mungkin akan gemetar ketakutan ketika menghadapi para penjaga ini. Namun, dia tidak mau melakukannya. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanyalah Raja Bintang 3. Sedangkan dia, dia adalah seseorang yang bahkan bisa membunuh Raja Bintang 4. Oleh karena itu, Lin Xuan tidak menganggap serius para penjaga ini. Laporkan padamu. Bibir para penjaga membentuk senyuman dingin. Nak, kami sangat sibuk. Kami tidak punya waktu untuk melapor kepadamu. Sebaiknya kamu datang lain hari. Mendengar ini, Lin Xuan mengerutkan kening. Apa yang sedang mereka sibukkan? Mereka jelas ingin mendapat manfaat darinya. Namun, Lin Xuan tidak berencana memberi manfaat apapun kepada orang-orang ini. Dia mendengus. Apa, kamu ingin memerasku? Apakah kamu tidak takut aku akan melaporkan hal ini ke sekte? Laporkan ke sekte. Kalau begitu, laporkan. Lihat apakah sekte tersebut akan mempercayai Anda. Para penjaga mencibir. Yang jelas, mereka sering melakukan hal semacam ini. Begitukah? Jika sekte tidak peduli, lalu bagaimana dengan Cuyu? Biarku beritahu, aku mencari pericuyu karena ada masalah mendesak. Jika ditunda, bisakah Anda menanggung akibatnya? Ketika saatnya tiba dan pericuyu menghukumu, aku khawatir kamu akan berakhir lebih buruk dariku. Lin Xuan berkata perlahan. Kamu berani mengancam kami. Nak, kamu mendekati kematian. Para penjaga sangat marah. Salah satu dari mereka bahkan mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Segera, kekuatan besar melonjak menuju Lin Xuan. Seorang murid batiniah yang berani berperilaku kejam di depan kita. Anda sedang mendekati kematian. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang baik. Aku akan memberitahumu sikap seperti apa yang harus kamu miliki di hadapanku. Selongsongnya bergetar, dan seperti awan yang mengambang, tiba-tiba menjadi lebih besar tertiup angin. Itu seperti sangkar langit dan bumi yang akan menyedot Lin Xuan. Ini adalah keterampilan yang sangat menakutkan yang disebut lengan langit dan bumi. Dikabarkan bahwa jika dimurnikan secara ekstrim, ia dapat menelan langit dan menyerap bumi. Tentu saja, mustahil bagi murid pelindung sebelum dia mencapai prestasi seperti itu. Namun, mengumpulkan gunung dan sungai bukanlah masalah baginya sama sekali. Lengan menakutkan menyelimuti Lin Xuan dan hendak menelannya utuh. Lin Xuan mendengus dingin. Dengan jentikan jarinya, beberapa garis pedang ki yang tajam melonjak, berubah menjadi sungai panjang yang membubung ke awan. Peng-peng-peng. Lengan langit dan bumi yang menakutkan itu langsung ditebas oleh pedang ki dan langsung meledak. Dalam sekejap, pemandangan mengerikan itu menghilang. Murid penjaga bahkan mundur beberapa langkah, wajahnya sangat jelek. Di atas pergelangan tangannya, lengan bajunya yang lebar sudah hancur. Anda. Wajahnya ganas saat dia menatap Lin Xuan. Murid penjaga di sekitarnya juga memiliki ekspresi ganas. Mereka tidak menyangka bahwa seorang murid batinia akan menjadi begitu kuat sehingga dia dapat menghancurkan lengan langit dan bumi dengan mengangkat tangannya. Beraninya kamu bersikap kejam di sini. Jatuhkan dia. Dengan raungan marah, murid penjaga yang tersisa segera bergerak, ingin menangkap Lin Xuan. Lin Xuan mendengus dingin. Dengan kilatan telapak tangannya, alam pedang naga dengan cepat terbang keluar. Dalam sekejap, itu menyelimuti lima murid penjaga yang tersisa. Bas dengungan-dengungan. Pedangki itu seperti pelangi, sangat tajam dan penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Pedangki yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan mengepung lima murid penjaga. Selama mereka bergerak, mereka akan tertusuk oleh pedangki, dan ratusan dan ribuan lubang akan muncul di tubuh mereka. Segera, para murid penjaga tercengang, dan wajah mereka sangat jelek. Mereka tidak menyangka pihak lain bisa menundukkan mereka semua dalam sekejap. Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah Raja Bintang 3. Dan aura pihak lain hanyalah aura Raja Bintang 2. Bagaimana ini mungkin? Bahkan murid Sekte Dalam yang terkuat pun tidak akan mampu melakukan hal seperti ini, bukan? Namun, mereka semua telah melihat beberapa orang terkuat. Tapi pemuda di depan mereka sangatlah asing. Jelas sekali dia baru saja bergabung dengan Sekte Dalam. Itu sebabnya mereka begitu sombong sebelumnya, tapi mereka tidak menyangka akan hampir terbunuh. Memikirkan hal ini, keringat dingin menetes ke tubuh mereka, dan mereka tidak lagi berani sombong di depan Lin Suan. Berhenti, ayo bicara baik-baik. Kami salah sebelumnya, kami minta maaf padamu. Kami akan melapor untukmu sekarang. Beberapa dari mereka buru-buru meminta maaf. Mereka tidak punya pilihan. Jika mereka berani mengatakan hal lain, Pedang Ki mungkin akan segera membunuh mereka. Mendengar ini, Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, dia menyingkirkan alam Pedang Naga. Segera, beberapa murid penjaga pergi untuk melaporkan berita tersebut. Namun, Cuyu tidak keluar. Sebaliknya, seorang pria muda berjubah biru keluar. Peri Cuyu sedang mengasingkan diri untuk memurnikan sejenis pil, jadi dia tidak bisa membelah dirinya sendiri. Karena kamu ingin menemukannya, aku akan membawamu masuk. Pemuda berpakaian biru itu berkata dengan dingin. Selain itu, dia dengan hati-hati mengukur Lin Suan. Ketika dia melihat identitas muridnya dan budidaya Raja Bintang II, sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Baiklah. Lin Suan mengangguk. Dia tidak menyangka orang yang keluar bukanlah Cuyu, tapi seseorang yang tidak dia kenal sama sekali. Melihat ekspresi arogan dan aura kuat pihak lain, tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa dia harus menjadi murid inti. Namun, dia tidak peduli dengan sikap pihak lain, selama pihak lain bisa mendatangkannya. Mengangguk, Lin Suan mengikuti pemuda berpakaian biru itu ke pegunungan tempat para murid inti tinggal. Begitu mereka masuk, pemuda berpakaian biru berjalan di depan dengan langkah besar dan berkata dengan dingin, disinilah para murid inti tinggal, jauh melampaui sekte dalammu. Ada formasi di mana-mana di sini, dan bahkan ada jebakan di beberapa tempat. Dapat dikatakan bahwa satu langkah yang salah akan membuat Anda terkutuk selamanya. Dengan kekuatan dan identitasmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Namun, aku akan membawamu masuk demi Cuyu. Namun, Anda harus mengetahui batasan Anda dan mengikuti saya dengan cermat. Jangan berkeliaran. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Pemuda berpakaian biru itu berkata dengan dingin. Namun, Lin Suan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mempercepat dan berjalan berdampingan dengan pemuda berpakaian biru itu. Jangan khawatir, saya memiliki pemahaman tentang formasi. Seharusnya tidak ada bahaya. Lin Suan melihat sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika ada bahaya, saya bisa mengatasinya. Mendengar ini, wajah pemuda berpakaian biru itu menjadi gelap. Menurutnya, Lin Suan terlalu sombong dan tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Seorang murid sekte dalam kecil dengan budidaya hanya Raja Bintang II benar-benar berani menyombongkan diri bahwa dia mahir dalam formasi dan bahkan dapat menolak formasi di sini. Formasi susunan di sini bukanlah formasi susunan biasa. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan, dan murid sekte dalam tidak dapat menahannya sama sekali. Biarpun itu adalah murid inti, jika mereka tidak sengaja masuk, itu akan sangat merepotkan. 1569 Namun, murid inti sangat akrab dengan daerah sekitarnya, jadi dalam keadaan normal, mereka tidak akan memasuki formasi ini. Nak, sepertinya kamu sangat percaya diri. Karena itu masalahnya, aku lega. Pria berbaju biru itu mencibir, matanya penuh penghinaan. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lin Suan. Oleh karena itu, dia berencana memberinya pelajaran dan memberi tahu dia apa artinya menjadi sombong. Pada saat berikutnya, sosok pria berbaju biru itu bergoyang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mempercepat. Seperti sambaran petir biru, dia langsung menghilang di tempat dan berjalan ke depan. Tak lama kemudian, dia tiba di tempat yang aman. Mahir dalam formasi, bisakah kamu mengatasinya? Huff, betapa bodohnya, biarkan saya melihat bagaimana anda akan melewati formasi dan jebakan di sana. Pria berbaju biru itu tersenyum menghina, karena menurutnya, pihak lain tidak akan bisa keluar sama sekali. Jika dia pergi, dia mungkin akan masuk ke dalam formasi dengan sangat cepat. Saat itu, dia ingin melihat apakah pihak lain masih bisa bersikap sombong. Pria berbaju biru itu menunjukkan senyuman sinis. Sejujurnya, jika pihak lain tidak mencari cuyu, dia akan menamparkan pihak lain sampai mati. Begitukah? Menurutku kakak senior terlalu banyak berpikir. Apakah formasi di sini sama ajaibnya dengan yang kamu katakan? Pada saat ini, sebuah suara ringan terdengar. Mendengar suara ini, pria berbaju biru itu terlonjak ketakutan. Dia tiba-tiba berbalik dan menemukan Lin Suan berdiri tidak jauh darinya. Segera, matanya melebar seolah dia melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa keluar dari formasi dan jebakan itu begitu cepat? Kita harus tahu bahwa dia baru saja menunjukkan kecepatannya yang kuat. Tidak ada seorang pun di bawah Raja Bintang 4 yang bisa menandinginya. Namun, pihak lain telah tiba di sini pada waktu yang hampir bersamaan dengannya. Itu terlalu aneh. Lin Suan melihat ekspresi terkejut pihak lain, dan sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman mengejek. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, kakak senior, ayo pergi. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan pericuyu. Hah! Melihat senyum menghina pihak lain, pria berwajah biru itu menjadi muram. Matanya berkedip-kedip dengan jejak niat membunuh. Sejujurnya, dia belum pernah merasa malu sebelumnya. Selain itu, itu terjadi di depan murid sekte kecil dalam. Hal ini membuatnya ingin membunuhnya. Namun, setelah berpikir sejenak, dia akhirnya menyerah. Karena dia tidak tahu apa hubungan anak ini dan Cuyu. Cuyu adalah murid pribadi. Statusnya bahkan lebih tinggi daripada murid inti. Jika dia benar-benar membunuhnya sekarang, Cuyu akan menyalahkannya. Pada saat itu, dialah yang kurang beruntung. Pemuda berpakaian biru itu mendengus lagi dan berkata dengan dingin, ikutlah denganku. Pada akhirnya, dia membawa linsuan ke puncak gunung tempat tinggal Cuyu. Pericuyu ada di dalam. Anda bisa menunggu di luar. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya biru dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Linsuan menggenggam tangannya di belakang punggung dan melihat ke depan dengan rasa ingin tahu. Gunung dan sungainya jernih, seperti negeri dongeng. Itu memang tempat yang bagus untuk tinggal dan bercocok tanam. Perawatan ini sungguh berbeda. Linsuan menghela nafas. Dia hanya memiliki satu halaman, tetapi semua murid inti memiliki puncak gunungnya sendiri. Ini adalah dunia yang berbeda. Dengan sekejap, Linsuan tiba di puncak gunung. Ada beberapa istana di depannya, tapi dia tidak masuk. Sebaliknya, dia menemukan pohon kuno dan duduk bersilah untuk bercocok tanam. Sekitar dua jam kemudian, aroma aneh datang dari istana di depannya. Aromanya sangat kuat. Ketika seseorang menciumnya, seseorang akan merasakan energi spiritual dalam tubuhnya mendidih. Ini adalah wewangian pil. Linsuan membuka matanya dan mengungkapkan sedikit kejutan. Dia bisa membayangkan bahwa itu jelas bukan pil biasa. Kalau tidak, itu tidak akan menimbulkan aroma yang aneh. Pil yang luar biasa, sepertinya itu setidaknya merupakan pil mendalam kelas menengah. Linsuan terkejut. Pil yang sangat dalam adalah pil yang digunakan oleh raja. Mereka dibagi menjadi empat tingkatan, tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat tertinggi. Nilai yang berbeda memiliki efek yang berbeda pula. Umumnya, orang-orang di bawah raja bintang tiga hanya akan menggunakan pil tingkat dasar. Sangat jarang menemukan pil mendalam kelas menengah. Lagi pula, meskipun hanya selisih satu kata, pil mendalam kelas menengah sangat sulit untuk disempurnakan. Dengan kondisi linsuan saat ini, tingkat kegagalannya sangat tinggi. Namun, dia tidak menyangka cuyu akan benar-benar berhasil. Dia harus mengakui bahwa itu sangat mengejutkannya. Segera, aroma pil menghilang. Kemudian, pintu istana di depannya perlahan terbuka, dan sesosok tubuh cantik masuk. Itu adalah wanita yang tinggi dan ramping. Dia mengenakan jubah hijau aqua. Kulitnya putih, dan wajahnya sangat indah. Dia tampak seperti peri. Masih ada sedikit aroma di tubuhnya. Selamat, Anda berhasil menyempurnakan pil mendalam kelas menengah. Linsuan berjalan dan berkata sambil tersenyum. Eh, kenapa kamu ada di sini? Melihat orang di depannya, cuyu tertegun sejenak, lalu tersenyum. Aku tidak menyangka kamu tidak hanya kuat, tapi penglihatanmu juga sangat tajam. Sekilas Anda dapat mengetahui bahwa saya sedang menyempurnakan pil mendalam kelas menengah. Jangan menertawakanku, aku hanya murid dalam yang kecil sekarang. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan kamu, murid langsung. Masuk. Cuyu memutar matanya dan melambaikan tangannya. Lalu, Linsuan masuk. Bagaimana, apakah kamu terbiasa tinggal di Danzong? Cuyu bertanya. Tidak apa-apa, tapi ini tidak senyaman kalian murid inti. Tentu saja, Cuyu tersenyum. Status murid inti dan murid batin sangatlah berbeda. Ini seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kemudian, dia bertanya dengan curiga, Tidak mungkin, kamu berpikir untuk menjadi murid inti lagi. Benar, itu sebabnya aku datang mencarimu. Astaga, sudah berapa hari kamu berada di sekte dalam. Hanya sebulan, Anda sudah ingin menjadi murid inti. Itu terlalu cepat, bukan. Saya khawatir hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah Danzong. Cuyu terkejut. Namun, Lin Xuan tersenyum dan berkata, itu tidak terjadi di masa lalu, tapi bukan berarti itu tidak akan terjadi di masa depan. Juga, aku mendengar bahwa beberapa murid inti telah menghilang. Aku tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Aku khawatir mereka tidak akan kembali. Apakah kamu punya cara untuk mencegahku menjadi murid inti? Lin Xuan bertanya. Oke, setelah beberapa saat, Cuyu kembali sadar. Memang benar, Liu Cao dari murid inti menghilang di Feng Shan. Menurutku dia tidak akan kembali. Jadi, sudah pasti akan dipilih murid inti baru. Dan itu mungkin sesuatu yang terjadi baru-baru ini. Harus kuakui, kamu benar-benar beruntung. Kamu baru saja tiba dan pernah mengalami hal seperti ini. Kita harus tahu bahwa dalam keadaan normal, seorang murid sekte dalam mungkin tidak akan menghadapi hal seperti ini bahkan setelah delapan sampai sepuluh tahun. Lin Xuan hanya tersenyum, tetapi di dalam hatinya, dia bergumam, bagaimana mungkin saya tidak beruntung. Liu Cao dibunuh oleh saya. Seorang murid inti, Raja Bintang 4. Dengan status dan kekuatan yang menakutkan, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Belum lagi delapan sampai sepuluh tahun, dia mungkin tidak akan mati dalam beberapa dekade. Liu Cao pantas mendapatkannya, berani memprovokasi dia sama saja dengan mendekati kematian. 1570 Pada saat ini, Chu Yu berkata lagi, menurut pengalaman masa lalu, setiap kali ada lowongan di posisi murid inti, sepuluh murid dalam teratas akan dipilih untuk bersaing. Pemenangnya akan menjadi murid inti baru. Saya pikir kali ini tidak terkecuali sepuluh murid batin teratas. Mendengar ini, Lin Xuan menyipitkan matanya. Bisakah kamu memberiku tempat? Chu Yu tersenyum. Aku sudah banyak membantumu. Apa yang harus kamu berikan padaku? Resep ramuan. Resep ramuan. Chu Yu bingung. Ini dan Song. Ada resep ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Saya murid langsung. Saya bisa mendapatkan resep ramuan apapun yang saya inginkan. Kau membodohiku dengan kondisi ini. Bagaimana jika itu adalah resep ramuan kuno? Lin Xuan tersenyum. Apa, resep ramuan kuno? Anda punya resep ramuan kuno? Chu Yu terkejut. Lalu, dia dengan cepat bertanya, berapa kelasnya? Ramuan Xuan kelas menengah. Chu Yu menghirup udara dingin. Lin Xuan tersenyum. Aku bisa memberikannya padamu sekarang. Dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan slip giok. Namun, Chu Yu menerima slip giok dan segera memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum. Ya, itu adalah resep ramuan kuno. Ini adalah ramuan Xuan kelas menengah. Dari mana kamu mendapatkan barang bagus seperti itu? Chu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan di Danzong, tidak banyak resep ramuan kuno. Senang rasanya memiliki satu lagi. Lin Xuan tersenyum dan berkata, saya menemukannya di reruntuhan kuno. Bisa dibilang itu adalah suatu kebetulan. Tentu saja dia berbohong. Dia punya banyak resep ramuan seperti ini. Warisan Niwa of Gojoseon tidak terlalu berguna baginya sekarang. Namun, dia masih memiliki Lord Alkohol. Terlebih lagi, penerus pedang naga generasi keempat telah mengumpulkan banyak resep ramuan. Karena itu, dia punya banyak resep ramuan. Kalau begitu aku akan menerimanya. Di sisi lain, Chu Yu dengan senang hati menerima resep ramuan itu. Lalu, dia berkata, jangan khawatir dengan tantangannya. Saya akan mengaturnya untukmu. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa pertempuran kali ini kemungkinan besar akan sangat intens. Karena menjadi murid inti sama dengan seekor ikan mas yang melompati gerbang naga. Oleh karena itu, para murid batin itu akan memperjuangkannya dengan nyawa mereka. Itu bukan masalah, saya yakin, kata Lin Xuan dengan tenang. Memang benar, tidak peduli apakah itu kecakapan bertarung atau alkimia, dia memiliki keyakinan mutlak pada keduanya. Baiklah kalau begitu, aku akan memberitahumu jika ada kabar. Chu Yu mengangguk. Sebagai murid langsung, kekuatannya sangat luar biasa. Jadi, masalah seperti ini masih dalam kemampuannya. Setelah itu, Lin Xuan pergi. Di sisi lain, seluruh sekte dalam sedang gempar karena beritanya menyebar kemana-mana. Itu adalah memilih murid inti baru. Bukan rahasia lagi kalau murid inti Liu Cao telah menghilang. Semua orang di Danzong mengetahuinya. Orang-orang yang paling bersemangat, tentu saja, adalah para murid pelataran dalam. Hal ini terutama berlaku untuk murid sekte dalam teratas. Biasanya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti. Namun, segalanya berbeda sekarang. Sekarang mereka kekurangan murid inti, sekte itu pasti akan segera mengisi kembali mereka. Murid inti akan dipilih di antara para murid pelataran dalam. Tentu saja, para murid pelataran dalam biasa tidak memiliki harapan sama sekali. Mereka hanya bisa menonton pertunjukannya. Hanya murid-murid pelataran dalam yang memiliki kesempatan untuk memperjuangkannya. Ini sangat menarik. Pemilihan murid inti kali ini mungkin akan menjadi pertarungan paling sengit di sekte ini. Ya, sudah lama sekali aku tidak melihat pertarungan yang begitu intens. Memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Memang benar. Namun, kalau dipikir-pikir, orang yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi murid pelataran dalam pastilah Ciyue. Dia diakui secara luas sebagai murid pelataran dalam nomor satu. Namun, Luo Yuan juga cukup kuat. Saya mendengar bahwa budidayanya telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Mungkin dia bahkan bisa melampaui Ciyue. Ya, dan Dewiku Luo Xi. Keterampilan alkimianya tak tertandingi dan kekuatannya luar biasa. Dia pasti akan menjadi murid inti. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Lin Xuan kebetulan lewat. Ketika dia mendengar nama-nama ini, dia mengangkat alisnya. Mereka harus menjadi yang terkuat di antara para murid pelataran dalam. Namun, dia tidak peduli. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu peduli pada siapapun. Seperti yang diharapkan, enam hari kemudian, berita tentang pemilihan murid inti baru secara resmi diumumkan oleh sekte tersebut. Tiba-tiba, seluruh pelataran dalam menjadi gempar. Pada saat yang sama, Lin Xuan menerima surat dari Ciyue. Surat tersebut menyatakan bahwa dia telah memperoleh kualifikasi untuk mengikuti seleksi murid inti. Setelah menerima berita itu, Lin Xuan tersenyum. Dia akhirnya bisa menjadi murid inti. Dengan begitu, dia bisa mengetahui beberapa rahasia tentang Dan Song. Terlebih lagi, murid inti memiliki status yang sangat tinggi. Mereka memiliki kekuatan untuk menentukan hidup dan mati. Beberapa murid inti yang lebih kuat sebenarnya tidak kalah dengan para tetua. Jika dia bisa mendapatkan posisi murid inti, itu akan menjadi hal yang baik bagi Lin Xuan. Adapun murid-murid pelataran dalam lainnya, mereka berkumpul di samping untuk melihat nama-nama. Ciyue, Luo Yuan, An Luo Xi. Satu demi satu, nama-nama familiar muncul di hadapan mereka. Itu benar, sepuluh besar. Mereka memang sepuluh besar murid pelataran dalam. Aku tahu itu. Semua orang mengangguk. Hal yang sama terjadi di masa lalu. Sepuluh murid pelataran dalam bersaing untuk mendapatkan posisi murid inti. Namun, mereka segera terkejut. Karena mereka menemukan orang kesebelas di urutan terbawah. Lin Xuan. Siapa Lin Xuan? Apakah dia terkenal? Saya tidak tahu. Saya belum pernah mendengar tentang dia. Kita semua tahu para jenius terkenal di pelataran dalam, tapi kita belum pernah mendengar tentang Lin Xuan. Siapa dia? Untuk sesaat, semua orang menjadi sangat bingung dan mulai berdiskusi. Jelas sekali, mereka tidak dapat memahami nama yang tiba-tiba muncul ini. Namun, tak lama kemudian, seseorang berkata, Oh benar, bukankah ada murid pelataran dalam yang baru masuk sebulan yang lalu? Saya pikir namanya adalah Lin Xuan. Apa, seorang murid pelataran dalam yang baru masuk sebulan yang lalu? Lin Xuan. Mata semua orang membelalak tak percaya. Ya Tuhan, lelucon macam apa ini? Seorang pendatang baru bisa masuk daftar seleksi murid inti. Bagaimana mungkin? Ya, mungkinkah namanya sama? Mungkin sekte itu melakukan kesalahan? Ya, sebelumnya hanya ada sepuluh orang. Kenapa sekarang ada sebelas? Dan itu pendatang baru. Ini tidak masuk akal. Semua orang berdiskusi. Namun, pada akhirnya, mereka menemukan bahwa sekte tersebut tidak melakukan kesalahan. Apalagi pendatang baru itu baru masuk pelataran dalam sebulan lalu. Tiba-tiba, semua orang menjadi gempar. Seluruh pelataran dalam menjadi gempar. Mereka tidak dapat memahami bagaimana seorang pendatang baru yang baru saja memasuki pelataran dalam bisa masuk dalam daftar. Saya mendengar bahwa Lin Xuan dipromosikan secara langsung ketika dia memasuki pelataran dalam. Tampaknya dia memiliki latar belakang tertentu. Jadi bagaimana jika dia memiliki latar belakang? Kali ini, dia dipromosikan menjadi murid inti. Tidak sesederhana memasuki pelataran dalam. Lihatlah. 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 Terima kasih.